Tapi sebelum beliau mau ngajuin ke tahap PK, beliau mau melaporkan beberapa oknum-oknum terkait yang memang menghalangi atau mempersulit penyelidikan kasus ini. Hola netizen yang tercinta Baru-baru ini, Oto Asibuan berbicara mengenai fakta soal keluarga dari Jessica Wongso. Klien Oto Asibuan tersebut menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu. Ia difonis hukuman penjara 20 tahun dan kini baru menjalani selama 7 tahun. Oto Asibuan mengatakan bahwa keluarga dari Jessica Wongso bukan orang kaya raya, tapi masih berkecukupan. Oto Asibuan bahkan menyebut bahwa keluarga Jessica mau dirinya menjadi pengacara Jessica, tapi tidak sanggup untuk membayar dirinya. Karena hal tersebut, Oto Asibuan merasa tersentuh dan tidak tega untuk memasang tarif. Ia juga mempertanyakan bukti dirinya sebagai seorang pengacara apabila tetap memaksakan keluarga Jessica Wongso tetap membayar sesuai tarifnya. Ketika itu, Oto Asibuan paham betul bahwa biaya yang harus dikeluarkan keluarga Jessica Wongso tidak sedikit karena perjalanan kasus yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, Oto Asibuan memilih untuk melakukan pro bono dalam menangani kasus tersebut. Pro bono sendiri merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk penyedia layanan pengacara gratis bagi seseorang. Oto Asibuan mengatakan bahwa dia selalu menganjurkan pro bono ketika ada pengangkatan advokat yang baru. Hal ini menjadi salah satu yang penting sebagai seorang pengacara di Indonesia. Nah, gimana menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ayo netizen, kira-kira Bapak Edi Solikin ini tambah stres nggak ya? Mendengar penjelasan daripada Bapak Oto. Menurut saya, ini adalah suatu tantangan yang besar buat Pak Edi Solikin. Kenapa? Jika dia maju dan buka semua rahasia, pasti banyak oknum yang terlibat. Kalau dia mundur, 3.800 lawyer yang telah bersatu akan dia hadapi. Jadi, itu kira-kira netizen. Maju kena, mundur kena. Bang Oto kan profesional, tapi maaf nih Om Edi, upaya hukum tetap berjalan. Lu pernah udah nonton belum sih wawancaranya Pak Oto yang di Intense tuh yang terbaru? Jadi, Pak Oto tuh resmi mau ngajuin PK, tapi sebelum dia ngajuin PK, dia mau ngelaporin beberapa oknum-oknum yang memang dianggap menghalang-halangi atau mempersulit kasus ini. Tapi sebelum beliau mau ngajuin ke tahap PK, beliau mau melaporkan beberapa oknum-oknum terkait yang memang menghalangi atau mempersulit penyelidikan kasus ini. Dimulai dari hakim yang akan dilaporin sama Pak Oto, kemudian pihak-pihak yang mereka ya sasisih. Dan Pak Oto juga bakal ngelaporin oknum-oknum yang menghalangin proses untuk mayatnya Almarhumira itu untuk diotopsi, guys. Jadi, padahal itu sudah tim penyidik tuh udah ngasih surat untuk otopsi, tapi itu dihalangi-halangi untuk diotopsi. Nah ini, Pak Oto bakal ngelaporin oknum-oknum tersebut juga. Setuju dengan Pak Oto ya, semoga nanti hak PK-nya jangan dihalangi-halangi dan dipermudah gitu ya prosesnya. Jangan sampai instansi-instansi terkait itu yang mempersulit PK-nya ini gitu. Tapi memang tadi ada beberapa langkah yang memang Pak Oto mau lakukan sebelum itu naik ke PK itu. Mau melaporkan hakim nanti di hari Senin ya, guys. Mungkin dia nggak spill, Pak Oto nggak spill. Tapi mungkin kita tahu lah ya, mungkin siapa yang nggak dilaporin Pak Oto. Kemudian juga Pak Oto bakal ngelaporin yang diduga mereka yasa CCTV. Dan kemudian juga yang menghalangi penyidikan atau otopsi. Itu juga bakalan Pak Oto laporin. Jadi kalian sabar aja, kasus ini pasti bakal ada titik cerahnya sih. Gue yakin bakal ada titik cerahnya. Cuman ini kan kasus besar dan banyak oknum-oknum juga yang besar namanya. Jadi memang perlu strategi dari Pak Oto dan kurang lebih sekitar 3.800 lawyer yang udah bergabung sebagai pengacaranya Jessica. Jadi bukan cuma Pak Oto dan persatuan advokat aja. Warga di negeri Konoha ini juga pengen kasus ini jelas dan kita jadi lebih trust dengan hukum yang ada di negara ini gitu Pak Oto ya. Jadi kawal terus Pak Oto. Semoga ada titik cerah dari langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Oto dan teman-teman advokat. Semoga kasus ini menemukan titik cerah. Dan please buat para instansi yang memang ketika Pak Oto dan teman-teman advokat akan ngajuin PK dan lain-lain melaporkan yang terduga tadi. Tolong jangan dihalang-halangi, jangan dipersulit gitu. Yakinlah kalau itu tuh hanya oknum. Sebagaimana dikatakan Pak Oto ini hanya oknum aja. Jadi jangan takut nama instansinya yang jadi tercoreng gitu. Ya, bapak ibu sekalian yang punya wawenang. Jadi mohon kerjasamanya dari warga Konoha. Ini ada berita yang sangat menghebohkan ya guys ya. Dengan segala kebetulan di dalamnya yang mau aku bagikan dan bahas dengan kalian ya. Nah ini adalah ada berita duka ya. Jadi Rosniati Salihin ini ya, which is adalah adiknya. Entah adik apa kakak ya, kayaknya sih adiknya. Kayaknya adiknya Edi Darmawan Solihin kayaknya ya. Jadi beliau ini adalah tantenya. Which is itu mungkin adiknya atau kakaknya Pak Edi aku nggak tau deh ya. Kayaknya adiknya atau bapaknya nggak tau. Adiknya apa kakaknya? Entah lah siapa yang kakak, siapa yang adik deh. Pokoknya dia itu tantenya si Mirna dari sebelah bapaknya gitu ya. Nah guys, dan ajaibnya guys ya. Si Tante ini meninggal itu kemarin guys. Hari Minggu ya. Meninggalnya hari Minggu, satu hari yang lalu. Dan kalian tau nggak ya? Ini bukan sebuah kebetulan ya. Kemaren, which is dari Sabtu malam hingga Minggu malam. Itu adalah hingga Minggu sore ya. Hingga Minggu jam 5 sore. Itu adalah, eh hingga hari Senin sore ini ya. Oh no, 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 no. Jadi kemarin ya dari, dari Sabtu sore hingga, hingga Minggu sore jam 5. Itu adalah hari dinamakan hari Minggu Kliwon ya. Minggu Kliwon guys ya. Minggu Kliwon adalah hari Minggu sebelum Minggu Jumat Kliwon. Dan kebetulan apa yang aku temukan ya. Coba kalian lihat yang satu ini. Nah guys, ini bukan sebuah kebetulan ya. 9 Oktober 1988, hari ulang tahunnya siapa? Hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Jessica Kumala Wongso ya. Minggu Kliwon. Nah, kan ya. Karma, ini kasih kita tanda nih. Karma bekerja. Jadi kalian jangan macam-macam ya. Kalian yang, aku jadi penasaran ya. Pengen ngecek yang terlibat ini ya. Meninggal yang sudah-sudah meninggal ini ya. Pada meninggalnya di Minggu Kliwon apa nggak ya? Pada kena karmanya Jessica semua ini. Ini kadang, kadang tuh Tuhan tuh kasih, kasih kita apa ya? Sebuah pembelaan ya. Dengan cara yang amazing gitu ya. Aku pernah mengalami yang serupa soalnya gitu. Aku sebagai orang yang lahir dengan life tag 9 ya. Orang yang melarikan uangku ya. Cukup dengan nominal yang cukup besar ya. Yang sampai membuat aku tuh kesulitan dalam hal keuangan ya. Juga meninggal dunia di hari woton kelahiranku. Itu kayak apa ya? Tuhan, dari situ Tuhan juga mengajarkan aku tentang inilah, inilah keadilanku gitu ya. Inilah hukum keadilanku gitu ya. Jadi, seperti itu ya guys ya. Jadi, kalian hati-hati ya. Kalian hati-hati. Terkhusus dengan berurusan dengan orang yang lahir di life tag 9. Apalagi tanggal 9. Seperti Jessica Kumala Wongso. Ya. Hai, konco-konconya Pak Edi. Nah, ya. Bertobatlah. Sebelum kalian juga mengikuti jejak. Aku pengen ngecek juga deh. Yang tahu hari kematiannya Profesor Rony dong ya. Aku nanti aku mau kepo, mau cari-cari di Google deh ya. Ini bukan sebuah kebetulan loh ya. Berarti, ada apakah ini ya. Apakah tante, sang tante ini ya. Tante ini juga ikut andil. Ikut ambil bagian gitu ya. Dalam menjebloskan Jessica Kumala Wongso. Yang juga tahu kebenarannya ya. Tapi, tutup mulut gitu. Entahlah alasannya apa. Apakah alasannya asuransi? Atau alasannya? Entahlah. Hanya karena mengikuti keinginannya dan imajinasinya Pak Edi. Itu kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti, dari sini ya. Dari sini kita bisa belajar sesuatu. Bahwa saat kamu berdosa terhadap seseorang. Terkhusus itu adalah life path 9 punya orang gitu ya. Siap-siaplah kamu akan membayarnya di uton kelahirannya. Jadi, setiap uton kelahiran kita ya. Orang-orang yang berdosa kepada kita tuh pasti akan dipaksa untuk membayar dosanya kepada kita gitu. Jadi, kalian juga ya. Kalau yang punya dosa ya. Jangan segeralah bertobat ya. Dan, tebuslah dosa kalian sebelum waktunya terlambat. Khususnya kepada Jessica Kumala Wongso. Nah ya, kalian yang terlibat dalam kasus ini ya. Pak Edi ya. Kalau anda merasa anda tuh berdosa kepada Jessica. Tobat pak ya. Tobat sebelum anda dijemput di hari woton kelahirannya Jessica juga gitu ya. Karena aku juga pernah mengalaminya guys ya. Salah satu yang membuat aku tuh begitu interest gitu ya. Begitu terkagum-kagum ya. Bagaimana tuh Tuhan tuh mengajarkan aku tentang perwotonan itu dengan sangat nyata gitu ya. Ya gitu. Pas di malam woton kelahiranku ya. Jam 5 sore. Jam 5 sore yang lewat gitu ya. Aku dapat kabar gitu. Orang yang melarikan uangku meninggal dunia. Dia juga ya gitu lah. Begitulah guys ya. Cara karma bekerja. Cara Tuhan menunjukkan keadilannya. Kepada Jessica ya. Dan juga ke dalam hidupku sih ya. Sehingga aku bisa mengajarkan ini kepada kalian ya. Mengajarkan kepada kalian. Bahwa kalau kalian itu dilukai, disakiti, ditipu, ampuni. Ya ampuni, ikhlaskan. Ya percaya. Tuhan mampu menggantikan semua itu dengan caranya yang luar biasa. Ya. Seperti si Jessica ini gitu ya. Nah ini kan ya mengajarkan kita sesuatu sekali ini ya kan. Bisa kebetulan seperti ini gitu ya. Tantanya, adeknya, atau kakaknya, si apa, si Pak Edi Cacing kita gitu ya. It is harus meninggal dunia di weton kelahirannya Jessica Kumala Wongso. Ya. Jadi, seperti itu ya guys. Kebetulan yang bukan kebetulan. Bagi orang yang mengerti waktu, mengerti hukum karma ini bekerja seperti apa. Ya. Bagaimana hukum tabur tuai itu bekerja. Ya. Tuhan itu mengajarkan kita sesuatu ya. Dengan sebuah kebetulan yang menurutku bukan kebetulan. Ya. Seperti itulah. Makanya kenapa kita kalau berbuat jahat kepada seseorang, segelara bertobat, akui kesalahan, dan selesaikan itu secepatnya ya. Sebisanya secepatnya. Ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau tidak mau membayarnya dengan nyawa kalian sendiri. Ya. Seperti itu. Ya guys. Ini mau memasuki tahunnya naga nih. Tahunnya Jessica Kumala Wongso nih. Nah. Para orang-orang yang berdosa kepada Jessica. Siaplah kalian membayar sekarang ya. Karma sudah datang menagi. Ya. Segeralah bertobat ya. Mau bertobat. Bertobatlah secepatnya sebelum karma menagi. Ya. Kayak gitu aja ya guys. Thank you for watching share sebanyak-banyaknya up terus kasus ini. Ya. Sehingga orang-orang yang terlibat ya. Entah itu para bintang. Entah itu para jaksa. Entah itu... Para ahli gitu kan ya. Bisa segera bertobat sebelum waktunya terlambat. Ya. Nanti aku pengen ngecek yang... Yang apa? Salah satu saksi ahli antropologi Pak Roni ya. Apakah meninggalnya juga di Minggu Kliwon? Hmm. Mari kita selidiki dulu ya guys. Kalau memang Minggu Kliwon akan aku tampilkan video berikutnya. Oke. Thank you for watching and God bless you. Sub indo by broth3rmax